Intro Kepolisian sektor pecut seituan berhasil membekuk sepasang kekasih pelaku begang dan seorang ibu rumah tangga yang berperan sebagai penerima gadai barang hasil curian. Ketiganya masing-masing bernama Ananda Praditya warga Jalan Medan Denai, Sylvia Hairani warga Jalan Kenangan Pecut Seituan, dan seorang ibu rumah tangga bernama Juwita alias Maayam warga Jalan Datuk Kabu Pecut Seituan. Keduanya ditangkap di tempat persembunyiannya di lahan garapan Jalan Kamboja, Desa Laudendang, Kecamatan Pecut Seituan pada Rabu Malam. Ananda Praditya ditembak di kedua kakinya lantaran melawan saat dilakukan pengembangan untuk menunjukkan barang bukti lainnya. Di hadapan petugas, tersangka Ananda Praditya telah mengakui perbuatan begal sebanyak 20 kali di wilayah Kota Medan dan Deli Serdaq. Dengan modus mencari korban melalui media sosial dan menggunakan kunci letter T. Hasil curiannya digadai dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sepasang kekasih ini merupakan pelaku begal dengan modus berkenalan mencari teman melalui media jejaring sosial. Dimana pelaku perempuan mengajak kenalan calon korbannya melalui media sosial dan berjanji bertemu di suatu tempat. Saat pelaku dan korban bertemu, ia mengajak korban ke suatu tempat. Di saat inilah pelaku lainnya menghampiri korban dan memukulnya dengan martil sehingga korban tidak berdaya. Lalu, kedua pelaku membawa kabur barang berharga korban termasuk sepeda motor korban. Dari tangan ketiga tersangka, polisi berhasil menyertai barang bukti 1 unit martil, helm gojek, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Jadi, tiga tersangka ini adalah pelaku pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan kemeratan. Berdasarkan hasil penyelidikan kami, awalnya adanya laporan polisi dari korban Andri Pratama dan Haris Ulistianto. Dan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa pelaku adalah Saudara Ananda Utama alias Nanda Black dan Sylvia Khairani Lubis alias Sylvia. Jadi, dua orang ini kami lakukan pengejaran. Akhirnya dapat kita lakukan penangkapan. Dan dari tangan kedua tersangka ini, kami sita Satu buah martil, satu helm gojek, satu sepeda motor RA King yang dilakukan untuk melakukan pencurian tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Jak Ahmad, Tribalata TV. Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!